Intro Selamat pagi peranitizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Saya melihat simulasi makan siang gratis Hahaha Anggaran 15 ribu begitu kan Ada 4 menu katanya begitu kan Ada 4 pilihan Ada siomai Ada apa namanya Ada dasi 2 bungkus begitu Terus kemudian ada Apa namanya ada yang lain disitu begitu kan Saya kira dengan adanya seperti ini ya Sasa aja sebenarnya begitu kan Yang mau berikan apa aja begitu Tapi yang jelas disitu ada yang Yang paling menarik begitu kan Ini Air Langga ya Ungkap biaya program makan siang gratis Bakal diambil dari dana bos Hahaha Salah satunya katanya begitu kan Menonya adalah Batagor Hahaha Siomai dan sebagainya begitu Jadi ini gimana coba Kalau memang dana dan anggaran itu diambil dari dana bos Lantas bagaimana dengan operasional selama ini Cukup gak begitu kan Ya Ya jadi ini ada pemangkasan dana bos ya Nanti-nanti akan ada Diambil dari dana kesehatan Ya bisa saja begitu kan Ya kita lihat saja nanti begitu Kalau memang ya Uangnya tidak ada Hanya menjadi beban kepada rakyat Jangan deh sekali-kali menggunakan hak itu Begitu kan Ditambah lagi dengan adanya korupsi Nah ini yang paling penting sekali Begitu kan Bukan tidak mungkin hal-hal seperti ini Rawan terkait dengan adanya korupsi Begitu kan Apalagi diambil dari dana bos Begitu kan Dana bos berapa sih sebenarnya Begitu kan Cukup gak dengan operasional yang ada Begitu Jadi selama ini masih bingung ya Pemerintah mau diambil dari mana Mau ngutang lagi begitu kan Mau ngutang lagi Kalau satu tahun Apa namanya Bisa mencapai 450 triliun Satu hari satu triliun Bayangkan Mau ngutang lagi begitu kan Jadi artinya apa Artinya masyarakat hari ini tidak bodoh Kira-kira seperti itulah begitu kan Maka Saya sering Mengatakan bahwa Apa yang terjadi selama ini Mungkin ya Pemerintah harus mengkaji ulang Terkait dengan Makan gratis ini Salah satunya ini Bahkan ya Program nasional Ya kayak Mama kurangi eskul Ya duitnya dialihkan Buat jajan anaknya Asli ini resim ya Apa ini Segala arah Dana gak ada Dana bos diambil Nanti 460 triliun dipotong Dari dana kesehatan Pendidikan Dan bansos Apa gak mikir Impactnya kepada masyarakat Begitu kan Jadi yang selama ini Masih menggaungkan Ya makan gratis Makan gratis Begitu Kita tunggu saja Begitu Bagaimana Kata Pak Prabowo Saat debat Tujuan makan gratis itu Adalah bagaimana Mereka Mengatasi stunting Mengatasi bagaimana Ibu-ibu hamil yang ada Bagaimana Anak-anak sekolah Bisa sehat Kalau makannya Batakor Terus kemudian Apa namanya Nasi Dan sebagainya Begitu kan Ini kan Kurang Gimana Begitu kan ya Katanya mau sehat Ya Ini Ini kok yang dikasih Adalah Apa namanya Batakor Dan sebagainya Begitu Sangat-sangat disayangkan Begitu kan Bahkan ini Untuk ya Besaran dana BOS Tahun 2020-2020 Ditetapkan dengan Dengan rentang Dana BOS Di SD Itu 900 ribu Begitu kan Jadi Harus dipikir ulang lah Begitu kan Kalau tidak ada uang Jangan Ya ngutang lagi Begitu kan Cita-cita Indonesia Emas 2045 Tapi fondasi Untuk Indonesia Emas Aja diabaikan Padahal Pendidikan itu Kunci dari sebuah bangsa Untuk membangun Peradaban yang lebih baik Ya Mending Biasiswa gratis Biasiswa Terus pendidikan gratis Itu paling penting Disitu Begitu kan Dibandingkan dengan Makan gratis Jadinya jadi apa Setiap tahun Ajaran baru Wali murid Dikumpulkan Ya untuk Sosialisasi Blah-blah-blah Bahwa biaya Operasional Sekolah kurang Jika mengandalkan Dari dana BOS Lalu Dimosawarohkan ya Beban ditanggung bersama Atas nama Ya SPP Jadi siap Jadi siap-siap Kalau SPP naik Ini sudah komentar-komentar Dari netizen Begitu kan Artinya apa Artinya masyarakat Mulai agak Kebingungan Hari ini Begitu kan Menentukan Arah situasi Politik Yang kemudian Tidak menentu Sana-sini Begitu Sangat-sangat Disayangkan Begitu kan Bahkan ya Satu sisi Saya menganggap Ada nuansa-nuansa Yang kemudian Melihat bagaimana Rakyat Indonesia Saat ini Kalau hanya Makan Makan siang gratis Kalau anggarannya Tidak ada Ngapain juga Begitu kan Lihat saja Begitu ngerinya Komentar-komentar Netizen disitu Begitu Ngeri-ngeri banget Ngeri Pokoknya ngeri Begitu Mari kita baca Ya beritanya Ini dari Tempo Begitu kan Beritanya ini ya Mari kita Baca terlebih dahulu Ini Salah satunya Dari simulasi Dari Dana bos Ya dari Anggara Dari Pak Air Langga Ini ya Mari kita baca Ini Air Langga Ungkap Biaya program Makan siang Gratis Bakal diambil Dari dana bos Setuju enggak Kalau masyarakat Misalnya Mengambil Dana bos Begitu kan Mengambil uang Dari dana bos Setuju enggak Jadi Kalau enggak setuju Ya kita lihat saja Nanti Begitu kan Setuju apa enggak Begitu Kira-kira Seperti itulah Karena dampaknya Ini Ini Kepada masyarakat Disitu Begitu kan Mari kita baca Ini Salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartato Mengungkapkan Pembiayaan program Makan siang Gratis Bakal bersumber Dari dana bantuan Operasional Sekolah Atau Bansos Setuju enggak Dengan adanya Seperti ini Begitu kan Jadi Mungkin nanti Ada Ada apa namanya Ada kepala sekolah Terus kemudian Ada yang lain Juga menuntut disitu Begitu kan Terkait dengan adanya Apa namanya Makan siang gratis ini Begitu Salah satunya Kalau mursa pribadi Dana Dana Bansos digunakan Ya bagaimana Dengan Operasional Yang ada selama ini Begitu kan Itu bisa kacau Nantinya Begitu Sayang Begitu kan Jadi mending Anggarannya itu Diberikan Kepada Biasiswa Kepada Biasiswa Pendidikan gratis Dan sebagainya Begitu Atau kalau Memberikan makan Gratis Berikanlah umur Yang 67 tahun Begitu kan Yang sudah Tidak bisa Mau bekerja lagi Disitu Bahkan mari kita baca Kami mengusulkan Ya pola pendanaan Melalui bantuan Operasional Sekolah Spesifik Atau BOS Spesifik Atau BOS Afirmasi Untuk Ya Khusus Penyediakan Makan siang Gratis Bahkan BOS Afirmasi Adalah Program Pemerintah Pusat Yang dilokasikan Bagi Bantuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang berada Di daerah Khusus Yang ditetapkan Oleh Kementerian Adelangga Menjelaskan Dana Program Makan siang Gratis Langsung Disalurkan Ke rekening Sekolah Nantinya Akan Ada Rekening Terpisah Antara Penyaluran BOS Reguler Dan BOS Spesifik Tujuannya Agar Ada Evaluasi Dan Pemantauan Jelas Atas Pembiayaan Program Tersebut Yang Tak kalah Menarik Di sini Di antaranya Adalah Terkait Dengan Menu Makanan Kita Lihat saja Ini Dalam Rapat Kabinet Pada Kemarin Dalam Hal Ini Terdapat Empat Menu Yang Disediakan Dalam Simulasi Program Makan Siang Gratis Di antaranya Adalah Gado Siomai Terus Kemudian Anggaplah Batakor Juga Sama Mereka Serta Dua Paket Nasi Total Nilai Setiap Menu Yaitu Rp15.000 Bayangkan Harga Siomai Rp15.000 Gado Rp15.000 Terus Kemudian Dua Paket Nasi Sama Harganya Rp15.000 Rp15.000 Artinya Ini Per orang Persajian Di situ Per orang Rp15.000 Masa Masyarakat Diberi Gado Seperti itu Saya Tau Konsepnya Bagaimana Tapi Yang jelas Menurut saya Pribadi Kurang Efektif Terkait Dengan Makan Siang Gratis Ini Begitu Begitu Kan